Terima kasih. 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 parubaya muncul dari dalam. Wanita itu dikejutkan oleh kerumunan orang yang berkumpul di pintu masuk. Namun, begitu dia melihat Chen Fan, dia berteriak, Tuan Chen, Anda kembali. Ini, Bibi Liu. Chen Fan memperkenalkan wanita itu kepada semua orang. Wanita parubaya itu tersenyum manis dan berkata, Tuan Wei menyuruhku untuk menghubunginya segera setelah kamu kembali. Aku akan menelponnya sekarang. Chen Fan melirik ekspresi tidak percaya di wajah Zhang Yu Meng saat dia berjalan melewatinya dan masuk ke dalam mansion. Dia menjelaskan kepada Surong Fei yang mengikutinya dari dekat, Bibi Liu membersihkan rumah untukku saat aku pergi. Ayo masuk sekarang. Aku akan menunjukkan rumah baruku padamu. Dia kemudian berbalik melambai pada Bibi Tang, berharap dia menyusul. Bibi Tang masih tercengang dengan perkembangan itu. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam rumah termahal di kota Chuzhou. Rumah besar ini dibangun di puncak gunung dan berukuran dua kali lipat dari rumah biasa. Ini memiliki tiga tingkat, dan setiap tingkat didekorasi dengan penuh gaya. Perabotannya memiliki sentuhan modern, namun nyaman dan praktis. Xiao, Xiao Fan, apakah rumah ini benar-benar milikmu? Bibi Tang tergagap. Sementara itu, semua tamu lainnya begitu terkejut hingga hanya bisa menatap. Bagaimana ini mungkin? Rumah ini terdaftar sebagai properti termewah di seluruh kota. Nilai pasarnya lebih dari seratus juta. Siapapun pemiliknya setidaknya harus menjadi miliarder. Chen Fan hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa, bagaimana dia mampu membelinya. Pikiran Yang Cao berputar-putar, sekalipun ayahnya menjual hotel bintang lima miliknya, dia tetap tidak punya cukup uang untuk membeli rumah ini. Zhang Yu mengterngana saat dia melihat sekeliling rumah dengan sangat tidak percaya. Chen Fan, Tuan Chen, rumah sejuta yuan, apakah dia adalah Chen Fan yang sama yang dia kenal yang mengenakan jeans dan t-shirt bermerek tiruan? Apa yang terjadi dengan dunia? Dari semua orang, hanya Jiang Haishan dan Li Yi Chen yang mampu menjaga ketenangan dan kecerdasan mereka. Mereka memperhatikan sesuatu dari percakapan singkat antara Bibi Liu dan Chen Fan. Tuan Wei menyuruhnya untuk menelponnya. Apakah itu Tuan Wei atau Tuan Ketiga Wei? Jika Chen Fan mengenal Tuan Ketiga Wei, maka dukungannya jauh lebih besar daripada Wei Zikin. Li Yi Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia tiba-tiba merasa terancam. Dia adalah masalah yang jauh lebih besar dari yang saya kira. Dia melirik Jiang Churan, dan ekspresi terkesan di wajahnya membuat Li Yi Chen merasa semakin terancam. Wajah Jiang Haishan berkerut karena terkejut. Dia merasa seseorang baru saja menamparkan wajahnya. Dunia ini sudah gila. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat Zhang Yumeng siap meninggalkan istana, dia merasa telah melarikan diri dari rasa malu terbesarnya. Chen Fan mengajak mereka berkeliling ke seluruh rumah di puncak gunung. Jika rumah besar ini dimiliki oleh orang lain selain Chen Fan, Zhang Yumeng akan memotret setiap langkah yang diambilnya dan mempostingnya di media sosial sebagai hak untuk menyombongkan diri. Namun, dia merasa tidak punya hak untuk membual tentang apapun, jauh dari itu. Wajahnya memerah seolah-olah seseorang. Terus-menerus menamparkan wajahnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Bibitang dan Surong Fei adalah dua orang yang benar-benar menikmati tur ini. Bibitang bahkan ingin bermalam di rumah itu, namun, dia diseret oleh suaminya. Tidak ada yang berbicara sepatah katapun saat mereka menuruni gunung. Kebanggaan dalam diri Li Yichen digantikan dengan rasa malu dan penyesalan. Ia meratapi kegagalannya karena tidak mengenali pemilik rumah termewa itu sambil berpura-pura paham betul dengan dinamika kekuasaan kota. Setelah beberapa saat, Zhang Yumeng akhirnya memecah kesunyian. Mungkinkah Wei Zikin telah menyewakan tempat itu kepadanya untuk sementara waktu? Bagaimanapun juga, dia mengenal Wei Zikin dengan sangat baik. Mungkin Chen Fan adalah salah satu pengawal pribadinya. Saat Zhang Yumeng melanjutkan, penjelasannya menjadi semakin tak terbayangkan. Kecuali untuk pacarnya yang cao, tidak ada yang memperhatikannya, apalagi setuju dengannya. Siapa yang akan menyewakan seluruh rumah yang bernilai lebih dari 100 juta? Bahkan jika dia menyewakannya kepadanya, itu hanya membuktikan bahwa hubungan antara keduanya benar-benar istimewa. Jika Chen Fan menikahi Wei Zikin, statusnya akan lebih bergensi daripada siapapun di sini. Bagaimanapun, dia akan menikahi seorang putri dari salah satu keluarga paling berkuasa di Tiongkok, bukan hanya putri rakyat jelata. Memikirkan keintiman antara Chen Fan dan Wei Zikin menyenangkan bibitang. Dia tahu dia benar tentang kualitas luar biasa Chen Fan. Sambil berpikir demikian, dia menatap jiangcuran dengan tatapan menuduh. Putrinya telah menyimpan kunci bersamanya selama tiga bulan, tetapi tidak sekalipun dia mencoba menggunakannya. Jika dia lebih pintar, tidak akan ada banyak kesalahpahaman malam ini. Sementara itu, jiangcuran tidak punya waktu untuk memedulikan tatapan tajam ibunya. Dari semua orang yang hadir, dia sendiri yang harus menanggung emosi kompleks dan bertentangan yang muncul dalam dirinya. Emosi seperti keraguan, kebencian, keputusasaan, kegembiraan, dan penyesalan saling berbenturan di dalam hatinya. Dia terkejut bahwa Chen Fan dapat menepati janjinya dan menawarkan rumah itu kepada ibunya dalam tiga bulan. Namun, dia bingung bagaimana dia bisa mencapai itu. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Chen? Mustahil. Adapun perasaan benci, dia membenci Chen Fan karena menyembunyikan identitas aslinya darinya. Jika kamu memaksaku untuk memeriksa mansion itu, aku pasti akan melakukannya. Namun, kamu bahkan tampaknya tidak peduli apakah aku mengetahuinya atau tidak ketika kamu menyerahkan kuncinya kepadaku. Jadi pemikiran, penyesalan dan penyesalan merayapi wajahnya. Dia diam-diam menatap Li Yi Chen. Dia sangat menjanjikan dalam segala aspek dan telah mendapatkan persetujuan dia dan ayahnya. Jika dia terus merayu dan membuatnya terkesan, hanya masalah waktu sebelum mereka mulai berkencan secara resmi. Namun, seperti sudah ditakdirkan, kemunculan Chen Fan telah menimbulkan masalah. Dia selalu memasang wajah sombong dan sepertinya berpikir dia lebih baik daripada orang lain. Ditambah lagi, ada apa dengan hantu selama berhari-hari. Baik itu penampilan atau latar belakang keluarganya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Yi Chen. Dan sekarang ini, kupikir aku sudah melupakannya setelah tiga bulan, namun, begitu dia kembali, aku langsung kehilangan ketenangan pikiran. Pikiran gadis itu berpacu saat dia berjuang untuk menginternalisasi apa yang telah terjadi. Sebenarnya, Jiang Churan adalah orang yang masuk akal dan pragmatis. Alasan membuatnya memilih Li Yi Chen di namun, dalam kehidupan terakhirnya, kali ini, sebuah suara memanggilnya dari lubuk hati yang terdalam. Memberitahunya bahwa dia akan menyesal jika dia melewatkan Chen Fan lagi, sedangkan, kerumunan lainnya, tidak ada yang lebih bahagia dari Su Rongfei. Pada saat itu, dia yakin bahwa ayahnya telah mengatakan yang sebenarnya kepadanya, bahwa Chen Fan bukanlah orang biasa. Setelah semua orang meninggalkan mansion, Chen Fan mulai menggunakan arai penyaluran roh. Sebelum dia terjun ke pekerjaannya, dia telah memecat anti Liu dan menyuruhnya berlibur selama beberapa bulan. Ini semua kristal yin yang kubawa kembali dari kolam nagai yin. Di depan Chen Fan ada sebuah koper hitam besar, penuh isinya dengan bebatuan hitam, bebatuan yang tampak biasa ini dikelilingi oleh kabut putih dan terasa dingin saat disentuh. Memegangnya seperti memegang balok es di tengah musim dingin. Kristal yin adalah salah satu bentuk batu roh yang paling banyak jumlahnya. Kristal ini tidak hanya dapat digunakan untuk membentuk sesunan kabut namun juga dapat digunakan sebagai pengganti batu berelemen air. Kristal ini merupakan bahan dasar yang sempurna untuk sesunan penyalur roh. Chen Fan berpikir sendiri. Dia kemudian memulai misti mountain array yang telah dia buat sebelumnya. Setelah mengalami susunan yang sama dalam aksi di kolam nagai yin, dia menyadari betapa lemahnya susunan di sini, di mansion. Di lembah, yin ki sangat melimpah sehingga membentuk kabut secara alami. Jika dia tidak khawatir tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh yin dan maliki terhadap tubuh fisiknya, dia tidak akan meninggalkan lembah sampai dia mencapai tingkat pencerahan etiril. Void Mortal Revinemen Art diklaim mampu membentuk kembali segala bentuk energi, namun, itu jauh dari kenyataan. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Betapapun kuatnya klaimnya, seni itu digunakan untuk pendirian yayasan. Terlepas dari kenyataan bahwa hal itu memungkinkan kultifator untuk menyerap semua bentuk ki seperti yin ki, fien ki, dan malis ki, hal itu belum tentu aman untuk dilakukan. Satu-satunya bentuk energi yang benar-benar aman di alam semesta adalah spirit ki. Salah satu alasan mengapa sekte Grandao tidak dapat mencapai potensi penuh mereka ada hubungannya dengan ketidakmurnian energi mereka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerap semua bentuk energi tanpa konsekuensi. Dengan pemikiran tersebut, Chen Fan mulai mengerjakan spirit channeling aray. Karena dia telah melakukan sebagian besar pekerjaan angkat berat ketika dia melemparkan susunannya untuk pertama kalinya, prosesnya kali ini jauh lebih cepat dan mudah. Dia menanamkan kristal yin ke setiap bebatuan laut dalam yang sebelumnya ditutupi dengan prasasti. Setelah Chen Fan menyalurkan energi dari kristal yin ke dalam simbol yang menutupi batu, susunan baru telah selesai. Segera setelah Chen Fan memulai aray penyaluran roh sekali lagi, gelombang spirit ki, 10 kali lebih kuat dari aray aslinya mengalir ke dalam mansion. Fizz Tiba-tiba, efek dari aray pengumpulan roh ditingkatkan hingga maksimum saat piringan 5 formasi naik ke udara, memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu segera menjadi lebih terang dan mengelilingi seluruh rumah. Di dalam mansion, untayan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk di udara. Kabut putih itu dengan cepat membesar, dan dalam sekejap, kabut itu membesar hingga seukuran awan, mengubah mansion itu menjadi istana langit abadi. Dengan setiap napas yang diambil Chen Fan, dia menarik sejumlah besar spirit ki murni ke dalam sistemnya. Efeknya terlihat jelas ketika setiap otot dan tulang di tubuhnya bersorak atas gelombang energi yang menyegarkan. Perlahan tapi pasti, tubuh Chen Fan telah terkelupas, itu kualitas duniawi dan semakin berubah menjadi keberadaan spirit. Oleh karena itu, dikelilingi oleh spirit ki setelah sekian lama hidup di dunia materialistis membuatnya merasa seperti ikan yang terdampar dan berenang di lautan. Itulah sebabnya semua penggarap membenci dunia fana. Dalam pikiran mereka, dunia fana sama keras dan tandusnya seperti gurun. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan di luar angkasa, para kultifator berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari pengunjung dunia fana. Jika manusia adalah air, maka para penggarapnya adalah minyak, bukan hanya minyak yang tidak bercampur dengan air, tetapi juga selalu berada di atas air. Sifat dasar dari kultifasi adalah melepaskan beban duniawi agar dapat naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Chen Fan menutup matanya dan mulai berkultifasi. Ketika Chen Fan membuka matanya lagi, itu sudah keesokan paginya. Dia membuka matanya karena dia merasakan sekelompok pengunjung di depan pintu. Itu adalah Tuan Ketiga Wei, Zhou Tianhao dan teman-teman mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan kemudian mengucapkan mantra untuk membuka pintu. Masuk, Tuan Ketiga Wei dikejutkan oleh pintu yang terbuka sendiri, dan suara di benaknya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Zhou Tianhao bertanya pelan, Tuan Wei, apakah kamu mendengar suara? Kamu juga mendengarnya. Sama di sini. Itu adalah suara yang familiar. Sial, kenapa kita mendengar hal yang sama di pikiran kita? Tuan Wei bertanya tidak percaya. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berani masuk. Tuan Ketiga Wei telah menerima pesan dari Bibi Liu tentang kembalinya Chen Fan. Mereka bergegas memberi penghormatan kepada Guru Chen, namun, perkembangan luar biasa di pintu masuk membuat mereka berpikir lebih baik tentang kunjungan mereka. Ini aku, berhentilah membuang-buang waktuku, datanglah ke lantai tiga. Suara Chen Fan muncul lagi di benak mereka. Itu, apakah itu Tuan Chen? Abiao menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan Chen telah mencapai pencapaian yang begitu tinggi sehingga dia mampu berbicara kepada kita melalui pikiran kita. Itu belum pernah terjadi, hanya Buddha dan Bodhisattva yang bisa melakukan itu. Seru Tuan Ketiga Wei Setelah beberapa saat dengan hati-hati, para pengunjung akhirnya mengutuskan untuk berani masuk ke dalam mansion. Begitu mereka memasuki rumah, mereka merasa seperti mereka berada di dalam rumah, telah berjalan ke dalam bak mandi yang beruap. Kehangatan di dalam rumah mengusir rasa lapar dan kelelahan mereka setelah pendakian panjang di gunung. Susunan mantra Guru Chen jauh lebih kuat daripada artefak Dharma saya. Tuan Ketiga berkata dengan iri. Di sisi lain, di sisi lain, Zhou Tianhao dan tamu-tamu lainnya merasa iri pada Tuan Ketiga. Setidaknya Tuan Ketiga memiliki artefak. Mereka tidak punya apa-apa. Bola, aku bisa tinggal di sini selama seratus tahun. Seru abiau, bahkan luka lama di dalam tubuhnya mulai sembuh di bawah pengaruh arai. Kelompok itu berbaris ke lantai tiga, dan mereka melihat Chen Fan duduk bersila di balkon, menghadap pemandangan luas kota Chuzhou. Kepalanya menutupi sinar matahari pada sudut yang tepat untuk menciptakan lingkaran cahaya di sekitar wajahnya yang tenang. Chen Fan tampak agung. Tuan Chen, semua orang membungkuk kepadanya dengan penuh rasa hormat yang bisa mereka kumpulkan. Duduklah. Mendengar perintah Chen Fan, Tuan Ketiga, Zhou Tianhao dan Tuan Guo semuanya menemukan kursi dan duduk. Anggota kelompok lainnya harus berdiri di belakang mereka. Tuan Chen, kami telah menyebarkan berita kembalinya Anda ke semua Taipan di kota. Semua orang senang melihat Anda. Tuan Ketiga berkata dengan hormat dan benar karena remaja laki-laki di depannya bukan lagi seorang kastor dengan kekuatan rata-rata, tetapi kultifator nomor satu di wilayah Jiangbei, Tuan Chen. Hampir semua tokoh terkemuka di wilayah Jiangbei dijepit di bawah jempolnya, dan beberapa bahkan menganggap Maser Chen setara dengan Tang Yuan Kin di Provinsi Hudong. Tentu, aku bisa bertemu mereka. Chen Fan berkata dengan ringan. Selama kami berada di bawah perlindunganmu, kami tidak akan lagi takut pada si brengsek Tang Yuan Kin itu. Zhou Tianhao menepuk paha gemuknya dengan penuh semangat. Tang Yuan Kin. Chen Fan setengah membuka matanya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum kamu berkuasa, Tang Yuan Kin mendominasi Provinsi Hudong. Zhou Tianhao menjelaskan, dari pusat kekuasaannya di kota Jin, dia memerintah seluruh kota di provinsinya dengan tangan besi. Yang lebih parahnya, dia juga mencoba memperluas jangkauan kekuasaannya ke wilayah Jiangbei. Tentu saja, kami harus menempatkan melakukan perlawanan, dan itu berhasil. Sejauh ini, semua usahanya untuk berekspansi ke Jiangbei telah digagalkan oleh kami. Oh, apakah dia benar-benar sekuat itu? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mendapat dukungan dari seluruh keluarga Wei, dan Su Ao mendapat ayah mertuanya. Sebagian besar Taipan di kota ini memiliki setidaknya satu pelindung yang mampu, jadi apa yang membuat Tang Yuan Kin begitu mengancamu? Ya, kamu benar, tapi itu hanya jika semua orang bisa bersatu di bawah satu bendera. Zhou Tianhao tersenyum masam. Su Ao, Baldi Liu, Zhou Tianhao, masing-masing dari mereka adalah tokoh yang mendominasi dalam hak mereka sendiri. Namun, mereka sudah terbiasa menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas berbagai hal dan bahkan tidak sanggup membagi wewenang mereka dengan orang lain. Mereka bukan tandingan Tang Yuan Kin dalam perpecahan seperti itu. Meskipun demikian, Tang Yuan Kin adalah pemimpin yang cakep dan visioner. Keluarga Tang mempunyai akar yang kuat di Provinsi Hudong. Kakeknya adalah Panglima Perang yang berkuasa dari Provinsi Hudong, pasukan yang dia pimpin setidaknya berjumlah beberapa ribu orang. Orang tua itu biasa membantu Tuan Sun dalam evolusi besar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Setelah membantu Tuan Sun menggulingkan kekaisaran terakhir Tiongkok, keluarga Tang bergabung dalam perang melawan Jepang dan selamat. Keluarga tersebut memiliki koneksi yang baik di kota Jin dan merupakan salah satu keluarga terbesar di Provinsi Hudong. Tang Yuan Kin adalah pemimpin yang sangat cakep, seorang pengusaha yang cerdas. Selama bertahun-tahun, dia telah mengkonsolidasikan kekuasaan di Provinsi Hudong dan mengusir faksi-faksi yang berasal dari provinsi lain dari Hudong. Zhou Tianhao berkata dengan wajah keras, Tang Sedrup mempunyai pengaruh di semua industri yang bisa Anda pikirkan, tapi yang paling mereka kuasai adalah transportasi. Hampir semua armada transportasi di perairan dan saluran yang dapat dilayari adalah milik Tang Sedrup. Keuntungan, oleh karena itu, bahkan orang terkaya di Provinsi Hudong harus berhati-hati saat berada di dekatnya. Tuan Wu dari kota Jiangzhou yang menghadiri turnamen adalah salah satu perwakilan Tang Yuan Kin. Zhou Tianhao berhenti dan menghela nafas. Kemarahan dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Chen Fan mengangguk, berdasarkan apa yang diberitahukan kepadanya, orang ini adalah memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Pengusaha di kota Chuzhou seperti Zhou Tianhao tidak bisa menandinginya. Tuan Guo memasang ekspresi sedih di wajahnya yang pucat. Dia menambahkan, saya ingin tahu apakah saudara Zhou Tianhao pernah mendengar tentang kejadian baru-baru ini berita. Berita apa? Zhou Tianhao bertanya dengan bingung. Chen Fan memperhatikan guru Guo membungkuk padanya dan kemudian berkata, Tuan Chen, keluarga Tang di kota Jin, adalah keluarga seni bela diri yang terkenal. Meskipun keluarga tersebut belum menghasilkan seorang Grandmaster dalam 100 tahun, baik Tang Yuan Qin dan ayahnya adalah pengguna pasukan internal yang kuat. Mereka tidak terkalahkan di Provinsi Hudong. Itu jauh lebih masuk akal sekarang. Chen Fan mengangguk, uang, kekuasaan, dan kecerdasan adalah kosa kata orang lemah. Hanya kekuatan yang bisa menjadi alasan kesuksesan mereka. Tanpa yang absolut dengan kekuatannya, Tang Yuan Qin tidak akan mampu mendominasi Provinsi Hudong selama bertahun-tahun. Hegemoninya atas wilayah tersebut akan menghasilkan banyak teman sekaligus musuh baginya. Tanpa kemampuan untuk membela diri, dia akan dibunuh bertahun-tahun yang lalu. Zhou Tianhao berhasil tersenyum dan kemudian berkata, Maaf, saya tidak paham dengan seni bela diri. Tapi saya pernah mendengar tentang keterampilan seni bela diri Tang Yuan Qin. Saya percaya bahwa Tuan Gu yang bekerja untuk Zhou Ao bertengkar dengannya dan kalah dalam pertarungan tersebut. Tuan Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kita tidak perlu khawatir tentang dia sekarang, kita memiliki Tuan Chen. Lalu, dia memberi Chen Fan senyuman Fan Boy yang memujanya. Tuan Chen adalah seorang guru transcendent, ditambah lagi, dia memiliki keunggulan di usianya yang masih muda. Jika Tang Yuan Qin setengah pintar dari yang dikatakan orang, dia akan berpikir dua kali sebelum terjun ke pertempuran melawan siapapun. Guru transcendent, memang benar. Dengan Tuan Chen, kita tidak perlu mengkhawatirkan Tang Yuan Qin lagi. Tuan Chen bisa menendang pantatnya. Senyum lebar muncul di wajah Zhou Tianhao. Meskipun dia melewatkan aksi di turnamen tersebut, Zhou Tianhao telah memberitahunya tentang detail tindakan heroik Chen Fan, bahwa dia telah berjalan di atas air, bahwa dia telah menjatuhkan panggung dengan satu pukulan, setiap prestasi membangkitkan rasa takut yang benar di dalam hati. Tuan ketiga terhadap pahlawan yang saleh. Chen Fan tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak menganggap serius Tang Yuan Qin karena, pada levelnya, hanya guru transcendent seperti Lei Qianjue yang bisa menarik minatnya. Dia melihat ke arah Guo Wei yang masih belum pulih dari cederanya. Apakah kamu sudah mendengar sesuatu dari sekte Hong? Guo Wei membungkuk sedikit dan berkata, Guru, saudara sekte saya di luar negeri memberitahu saya bahwa Lei Qianjue tidak mengumumkan komentar lebih lanjut setelah muridnya kalah. Namun, beberapa muridnya yang lain mengaku membalaskan dendam saudara sekte mereka. Seorang teman saya dari kota Zhonghai memberitahu saya bahwa mereka telah mengetahui aktivitas sekte Hong di wilayah mereka. Pasukan penyusupan jumlahnya kecil, tapi saya yakin akan ada lebih banyak lagi yang datang. Saya ingin tahu apakah mereka menargetkan Anda. Petik 2 Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan hati-hati, Kamu telah membuat namamu terkenal dengan mengalahkan Lin Hu. Banyak seniman bela diri yang ramah ingin memberikan penghormatan kepadamu. Saya tidak punya waktu. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Fan bertaruh bahwa apa yang disebut artis bela diri ramah itu memiliki kehebatan yang sama dengan Guo Wei. Dengan kata lain, mereka semua lemah. Melihat Chen Fan tidak tertarik, Guo Wei memutuskan untuk menyimpan informasi lain untuk dirinya sendiri. Lonjakan popularitas Chen Fan tidak hanya membuatnya kagum tetapi juga kecurigaan dan keraguan. Banyak orang di bidang seni bela diri mempertanyakan kemungkinan seorang anak laki-laki memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan guru Transcendent. Meski begitu, Chen Fan telah mendapatkan banyak pengagum. Bahkan beberapa master terkemuka percaya pada kisah Chen Fan. Namun, karena Chen Fan menghilang selama beberapa bulan setelah turnamen, para fanboynya akhirnya menyerah. Chen Fan menyaksikan para tamunya mendiskusikan waktu dan lokasi pertemuan untuk menggalang persatuan. Wilayah Jiangbei terletak di bagian utara provinsi dan dibandingkan dengan bagian selatan tempat asal keluarga Tang, wilayah ini jauh lebih besar dalam hal daratan tetapi lebih kecil dalam kekuatan ekonomi. Wilayah Jiangbei telah lama berantakan. Jika seseorang menerima tantangan dan menyatukan semua vaksi di bawah satu bendera, wilayah Jiangbei mampu mengambil alih provinsi Hudong. Jika Tuan Chen dapat mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah Jiangbei, dia pasti membutuhkan bantuanku dalam mengelola dan mendelegasikan vaksi. Saat itu, aku akan menjadi bawahan nomor satu di seluruh wilayah Jiangbei. Dari semua magnet di wilayah Jiangbei, dia selalu menjadi yang terlemah. Tak satu pun dari Taipan lain yang menganggapnya layak untuk ditemani mereka. Semua orang yakin bahwa Zhou Tianhao hanyalah anjing pangkuan keluarga Wei di tepi utara. Oleh karena itu, dia tidak dapat melewatkan kesempatan seumur hidup ini untuk mengubah pandangannya. Sementara itu, Tuan ketiga Wei juga sedang melamun tentang prospek kesuksesan. Saya akhirnya bisa membuktikan bahwa dia salah. Ya, kedua saudara laki-laki saya mungkin lebih pintar dari saya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengenal Guru Chen. Untuk dapat mengendalikan seluruh Jiangbei bukanlah suatu prestasi kecil. Jika Tuan Chen berhasil, dia akan menjadi salah satu tokoh paling berkuasa di Provinsi Hudong. Seperti semua pemimpin bisnis, dia memerlukan dukungan politik dan siapa yang akan melakukannya. Lebih baik dari keluargaku untuk mengisi peran itu. Tidak ada, aku ingin melihat wajah kakakku ketika aku membawa sekutu yang begitu kuat ke dalam keluarga kami. Dengan pemikiran tersebut, keduanya membahas topik tersebut dengan antusiasme yang baru. Seiring dengan berkembangnya ambisi mereka, skala pertemuan yang mereka rencanakan juga semakin besar. Apa yang awalnya hanya pertemuan sederhana telah berkembang menjadi jamuan makan malam yang lengkap, dan sebuah organisasi datang dengan dewan direksi dan ratusan komite yang berbeda. Chen Fan terus kesunyiannya selama ini, namun, dia telah mengetahui tamu-tamunya dan tahu persis apa yang mereka incar. Kalian terlalu meremehkan kesulitannya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia tidak bisa memerintah wilayah Jiangbei dengan ketakutan. Dia harus mendapatkan hak sebagai pemimpin. Para tokoh terkemuka ini adalah pejuang berpengalaman di medan perang uang dan kekuasaan. Tidak akan mudah untuk meyakinkan mereka untuk menyerahkan kendali yang mereka peroleh dengan susah payah kecuali mereka dipaksa hingga tahap terakhir, tetapi apa akibatnya? Jika Chen Fan adalah manusia biasa, dia mungkin secara serius mempertimbangkan untuk menghabiskan lima atau sepuluh tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan akhirnya mendominasi Provinsi Hudong. Namun, Chen Fan tidak punya waktu atau minat pada hal-hal sepele seperti itu. Saya tahu mereka masing-masing punya agendanya masing-masing, dan tidak ada satupun yang baik untuk saya. Tapi terus kenapa? Selama saya memiliki kekuatan dan kekuatan absolut, saya selalu dapat menghancurkan siapapun yang berani menentang saya. Dengan pemikiran itu, Chen Fan perlahan menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan tamunya. Chen Fan memberi isyarat kepada tamunya untuk pergi ketika diskusi hampir berakhir. Sebelum mereka pergi, Chen Fan ingin mereka masing-masing minum. Apa yang terjadi? Semua orang bingung apa atau mengapa mereka harus minum? Meski begitu, Abiao mengambil kendi itu dan menuangkan isinya ke cangkir semua orang. Master Guo adalah seorang seniman bela diri dan tidak perlu terlalu khawatir. Dia menenggak isi cangkir itu sekaligus, untuk menghilangkan dahaganya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi dingin. Turun ke tenggorokan hingga ke perutnya. Kemudian, rasa dingin berubah menjadi panas dan menyapu seluruh tubuhnya. Ketika energi panas mencapai luka lamanya, dia merasakan sensasi tertusuk-tusuk di area tersebut dan kemudian rasa nyaman yang menenangkan setelahnya. Wow, Tuan Guo memandang Chen Fan dengan tidak percaya. Semua orang mengikuti, dan ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka merasakan perasaan ajaib yang sama di dalam diri mereka. OMG, aku belum pernah merasa lebih ringan sebelumnya. Ini luar biasa, kata Abiao dengan mulut menganga. Jangan bercanda, sendiku selalu terasa sakit selama musim dingin, tapi sekarang aku tidak bisa merasakan apapun. Seru Zou Tian Hao. Namun, dari semua orang yang meminum minuman tersebut, Tuan Ketiga Wei merasakan peningkatan terbesar pada tubuhnya. Pesta pora selama bertahun-tahun perlahan-lahan menyianyiakan vitalitasnya. Jika bukan karena artefak Dharma yang dibuat Chen Fan untuknya, dia pasti sudah terbaring sakit. Setelah menyesap pertama dengan hati-hati, kesan pertamanya adalah kesegaran dan kejernihan air. Itu lebih baik daripada mata air manapun yang pernah dia cicipi seumur hidupnya. Ketika isi halus itu meluncur ke dalam perutnya, tiba-tiba isinya terbakar dan menghangatkan tubuhnya serta mengisi sistem tubuhnya. Dia telah bekerja keras di bawah selimut bersama dua gundiknya tadi malam, jadi sekarang seharusnya waktu istirahat. Namun, dia merasakan gairah kembali menyala di sela-sela kedua kakinya. Tuan Chen, apakah ini air dari surga? Seru Tuan Ketiga Wei, yah, yah dan tidak. Anda juga bisa mengatakan bahwa itu tidak ada bedanya dengan minyak ular yang dijual di infomersial. Chen Fan berkata dengan ringan, kendi berisi air ini telah berada di dalam arah pengumpulan roh sepanjang hari dan kemudian telah menyerap semua kiroh di sekitarnya. Satu teguk air ini berarti menghirup udara yang dipenuhi spirit ki pada malam hari. Setelah Chen Fan menyelesaikan spirit ki mist, rumah Misty Mountain telah menjadi tanah roh untuk semua maksud dan tujuan. Udara di sekitar mansion menyatu dengan spirit ki mist berkat konsentrasi spirit ki sepuluh kali lebih tinggi daripada di luar arai. Sementara itu, air menyerap spirit ki mist dan semakin memusatkan ki. Itu sebabnya isi kendi memiliki pengaruh yang kuat bagi peminumnya. Namun, air ini hanyalah air biasa yang mengandung spirit ki. Efek menguntungkannya tidak seberapa dibandingkan dengan teh yang diolah menggunakan essence gathering pill. Tuan Chen, bolehkah saya minta secangkir lagi? Zhou Tianhao membahayakan. Tentu saja. Chen Fan berkata dengan santai. Namun, karena luka lamamu belum sepenuhnya sembuh, aku tidak akan minum terlalu banyak jika menjadi kamu. Selama arah pengumpulan roh tidak rusak, Chen Fan memiliki persediaan air yang tidak terbatas. Ya, Tuan Buo, silakan saja dulu. Saya juga akan minum gelas kedua, kata Zhou Tianhao. Terima kasih Tuan. Tuan Buo membungkuk dalam-dalam pada Chen Fan. Kekalahannya di turnamen di tangan arhat bersenjata delapan, Song Tao telah meninggalkan luka yang membandel. Bahkan setelah tiga bulan masa penyembuhan, lukanya hanya sembuh sedikit, dan gerakan besar apapun akan menimbulkan sensasi terbakar di sekitar luka. Guru Buo berharap air surgawi dapat mempercepat proses penyembuhan. Setelah Tuan Buo memimpin, tamu-tamu lain bergabung untuk mengambil air. Kendi lima liter itu kosong dalam sekejap. Tiba-tiba, Tuan Ketiga Wai berteriak, Apakah kalian gila? Tahukah kalian apa arti air ini? Artinya apa? Ah Biao terkejut dengan kemarahan bosnya yang tiba-tiba. Tuan Ketiga Wai bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk sedikit kepada Tuan Chen. Tuan Chen, bisakah anda menghasilkan air surgawi ini setiap hari? Chen Fan memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan bibir setengah melengkung, selama arah pengumpulan roh masih berjalan, aku bisa menyediakan sepuluh kendi air. Dua puluh jika aku berusaha lebih keras. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sepuluh kendi, itu berarti lima puluh liter, dan dua puluh kendi sama dengan seratus liter. Tuan Ketiga Wai menghitung, dia menamparkan pahannya dengan tiba-tiba seolah-olah dia mendapat pencerahan. 100 liter setiap hari berarti 200 hingga 400 gelas air yang bisa kami jual. Dia kemudian memandang Chen Fan secara oportunis. Tuan Chen, anda bilang air itu bisa menyembuhkan penyakit apapun, kan? Secara teoritis ya, semua penyakit pada tubuh manusia berasal dari lemahnya sistem kekebalan tubuh. Flu, misalnya, hanya menyerang mereka yang tidak mampu melawannya. Chen Fan menjelaskan, Oleh karena itu, mereka yang berolah raga setiap hari dan menjaga pola makan sehat jarang sekali jatuh sakit. Tuan Guo mengangguk, memang benar, pengguna pasukan internal seperti saya tidak pernah merasakan gejala pilek atau flu apapun. Air ini mengandung spirit ki, dan oleh karena itu bermanfaat bagi kesehatan manusia. Mereka yang tinggal dekat dengan spirit ki juga tidak pernah sakit. Karena itu, memang, Chen Fan mengangguk, setelah Wahyu tersebut menvalidasi rencana bisnis Tuan Ketiga, tatapannya menjadi lebih bersemangat. Dia mengetahui efek artefak Dharma secara langsung, dan oleh karena itu dia dapat menghargai kekuatan air lebih baik daripada siapapun. Artefak Dharma yang diberikan Chen Fan kepadanya penggunaannya terbatas setiap hari. Setelah energinya terkuras, ia akan mati secara otomatis untuk diisi ulang, menjadikannya perangkat yang jauh lebih rendah daripada arai pengumpulan roh. Tunggu, Zhou Tianhao menyela. Tuan Chen, berapa umur simpan airnya? Pertanyaan Zhou Tianhao memadamkan antusiasme Tuan Ketiga. Chen Fan mengangguk setuju dan berkata, air bisa bertahan selamanya di dalam susunan. Namun, hanya bisa bertahan setengah hari setelah dibawa keluar. Seperti air, spirit ki terus bergerak. Di luar arai, dunia adalah gurun yang tidak memiliki ki. Oleh karena itu, spirit ki di dalam cangkir akan bocor ke udara dengan cepat. Sial, Tuan Ketiga Wei mengutuk. Jika air hanya bisa bertahan setengah hari, maka pada saat sampai ke pelanggan, sebagian besar dampaknya sudah hilang. Bahkan susu segar pun bisa bertahan lebih lama dari air spirit ki ini. Tuan Chen, apakah ada cara lain untuk mempertahankan efeknya? Tuan Ketiga memohon. Dia sudah menyusun rencana bisnis di benaknya, tetapi rencana itu hancur berkeping-keping karena satu faktor sederhana. Ada beberapa cara. Chen Fan berkata perlahan, jika botolnya terbuat dari batu giyok, maka efek penyembuhan airnya akan bertahan selama seminggu. Ini karena giyok itu sendiri mengandung spirit ki dalam jumlah besar sehingga dapat memperlambat hilangnya ki di dalam air. Satu minggu. Cukup. Tuan Ketiga Wei menepuk pahannya dengan penuh semangat. Begitu dia menghubungi pemilik tambang batu giyok di kota Zhongzhou, botol batu giyok dapat diproduksi secara massal. Harga setiap botol tidak boleh lebih dari 100 yuan. Sekalipun harga botolnya lebih mahal, itu tetap merupakan investasi yang menguntungkan mengingat pengaruh airnya. Tuan Wei, apakah Anda berpikir untuk menjual air surgawi ini? Guru Guo bertanya, saya yakin air ini akan berharga setidaknya seribu yuan per botol. Seribu. Tuan Ketiga Wei mendengus. Setidaknya seratus ribu. Seratus ribu per botol. Semua orang terkejut dengan wahyu tersebut. Chen Fan baru saja memberitahu semua orang bahwa dia dapat memproduksi tiga hingga empat ratus botol sehari, dan itu akan menghasilkan keuntungan. Murni lebih dari sepuluh miliar yuan per tahun. Ini dot ini luar biasa. Zhou Tianhao hanya bisa menatap. Saya tidak percaya. Aku yakin orang-orang akan membelinya meskipun aku menaikkan harganya menjadi satu juta. Tuan Ketiga Wei berkata sambil menyeringai puas. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang seluk-beluk industri suplemen. Karena kesehatannya yang memburuk, dia sering menjadi pelanggan toko suplemen. Sejauh ini, uang yang dia keluarkan untuk membeli suplemen bisa saja membelikannya beberapa Lamborghini, namun dia tetap terus mengeluarkan uang untuk itu. Efek air spirit ki jauh lebih kuat daripada suplemen apapun yang digunakan. Tak ada keraguan dalam benaknya bahwa air ini akan sangat dicari di pasaran. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin ia peduli terhadap kesehatannya. Tanpa tubuh yang sehat, meskipun ia memiliki rejeki terbesar di dunia, ia tidak akan bisa menikmatinya. Chen Fan mengangguk setuju. Tuan Ketiga Wei memiliki pemikiran yang sama seperti ketika dia menjual pil arcane kepada keluarga Zheng. Namun, dia harus mencapai keseimbangan antara keuntungan dan anggaran pelanggannya. Jika harga yang diminta terlalu tinggi, bahkan keluarga Zheng pun tidak akan mampu membelinya. Pikiran tentang keluarga Zheng mengembalikan ingatannya. Sepertinya keluarga Zheng tidak akan membayar utangnya. Saya harus pergi ke Hong Kong dan berbicara dengan mereka. Senyuman dingin dan mematikan muncul di wajah Chen Fan. Tuan Ketiga Wei membutuhkan waktu beberapa saat untuk menjelaskan sepenuhnya rencana bisnisnya kepada semua orang. Setelah semua orang menerima lamaran Tuan Ketiga, mereka gembira dengan prospek menghasilkan lebih dari 1 miliar yuan setahun. Meskipun sebagian besar keuntungan akan diberikan kepada Guru Chen, sebagian kecil dari pendapatan besar itu akan cukup untuk membuat semua orang bahagia. Tuan Chen, bagaimana Anda berencana menjual air surgawi ini? Tuan Ketiga Wei mengambil risiko. Dari semua orang di ruangan itu, hanya dia dan keluarga Wei yang memiliki sumber daya dan kredensial yang cukup untuk menjual botol-botol air ini dengan harga tinggi. Penjual manapun yang mencoba melakukan promosi penjualan kepada pembeli kaya tentang air surgawi ini akan dicemoh sebagai penipu. Saya bahkan tidak berharap mendapatkan setengah keuntungan dari Master Chen. Saya akan senang jika saya bisa mendapatkan 20 persen. Bahkan 10 persen, saya akan menghasilkan 100 juta setahun. Janji menjadi kaya membuat wajah Tuan Ketiga Wei mekar seperti bunga. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menjualnya ke publik melalui kamu? Kata Chen Fan dengan tenang. Kamu bukan. Semua orang terkejut. Kenapa tidak? Kita berdua bisa menghasilkan banyak uang. Tuan Ketiga Wei menjerit karena dia tidak bisa lagi menahan keserakahannya. Tuan Chen, yang harus Anda lakukan hanyalah menyerahkan air itu kepada Fang Seng International Group dan saya. Anda akan mengambil 80 persen keuntungan atau bahkan 90 persen jika itu membuat kesepakatan menjadi lebih manis bagi Anda. Kami praktis mengubah air menjadi emas, bidang usaha apalagi yang lebih menguntungkan daripada ini. Memang, Zhou Tianhao buru-buru menyela. Saya tidak membutuhkan uang yang mengejutkan semua orang. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, saya berencana menjual air ini, tapi saya tidak akan memberi Anda hak penjualan eksklusif. Setiap orang di wilayah Jiangbei akan mendapat bagian yang adil. Setiap orang akan mendapat bagiannya. Tuan Ketiga Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang, Chen Fan mengangguk. Saya telah mendengar rencana Anda untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah Jiangbei. Namun, Anda telah mengabaikan satu metode manajemen yang teruji. Dan benar, wortel dan tongkat. Kami membutuhkan kaitan untuk royalti mereka. Um, semua orang saling menatap dan tidak yakin harus berkata apa. Air surgawi adalah kail dan wortel. Kata Chen Fan. Tidak mudah meyakinkan orang-orang seperti Suao dan Baldi Liu untuk menyerahkan kekuasaan mereka tanpa insentif apapun. Namun, ceritanya akan berbeda jika mereka diberikan kesempatan untuk menghasilkan lebih dari 100 juta yuan industri. Mereka bahkan tidak memerlukan terlalu banyak upaya pemasaran karena kerabat dan teman mereka yang kaya seharusnya mampu menyerap sebagian besar penjualan. Saya tidak akan memberi mereka air surgawi secara gratis. Saya akan mengambil setengah dari penjualan mereka. Dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bagian mereka. Jual atau berikan, saya tidak peduli. Jika mereka menuruti saya, saya akan memberi mereka lebih banyak bagian. Jika mereka tidak melakukannya atau bahkan menentang saya, saya tidak akan memberi mereka setetespun. Tuan ketiga Wei merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar rencana Chen Fan. Ini jauh lebih buruk daripada 50-50. Ambisi Chen Fan jauh melampaui harapan Tuan ketiga. Dia tidak menjual air demi uang, tetapi sebagai alat untuk menjaga semua orang tetap di bawah kendalinya. Keuntungan besar dari penjualan air surgawi terlalu besar untuk diabaikan oleh pengusaha yang berakal sehat. Air tersebut pasti akan sangat dicari karena hanya beberapa taipan dari wilayah Jiangbei yang berhak menjualnya. Pada saat itu, orang-orang akan berbondong-bondong ke wilayah Jiangbei untuk mendapatkan kesepakatan dengan bangsawan setempat. Hubungan asimetris ini akan memberikan pengaruh besar bagi para pengusaha Jiangbei dalam memperluas pengaruh mereka keluar wilayah asal mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat membangun jaringan koneksi pribadi yang mencakup seluruh wilayah Jiangbei dan sekitarnya untuk melindungi aset mereka, Chen Fan, dan kemampuannya menghasilkan air surgawi. Jaring ini akan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan musuh Chen Fan. Tapi, tapi apakah ini benar-benar perlu? Tuan ketiga Wewi berkata dengan cemberut yang besar. Dalam pikiran Tuan ketiga, pendekatan yang lebih rasional adalah dengan mengambil langkah lambat dan membangun pasar terlebih dahulu. Tidak perlu memberikan kartu truf mereka secepat ini. Memang benar, 50% dari penjualan yang berjumlah 5 miliar akan menjadi daya tarik besar bagi para pengusaha lokal, dan mungkin bisa mengamankan loyalitas mereka untuk jangka waktu singkat. Namun itu hanya masalah waktu sebelum keserakahan menguasai mereka dan mendorong mereka untuk meminta lebih banyak. Aku sudah cukup mendengar, pikiranku sudah bulat, kata Chen Fan sambil perlahan berdiri. Saya akan berbagi air dengan Anda sehingga Anda dapat membuat para tokoh terkemuka di wilayah Jiangbei bertekuk lutut. Anda hanya memiliki satu kesempatan, jadi jangan mengecewakan saya. Ya, Tuan ketiga Wewi menjawab dengan membungkuk dalam-dalam. Setelah semua orang melewati pintu, Zhou Tianheo mengetahui bahwa Tuan ketiga Wewi diam dan memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Tuan ketiga, ada apa? Zhou Tianheo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami akan tetap menjadi yang teratas di wilayah Jiangbei. Ini jauh lebih diinginkan daripada sekadar menghasilkan uang, bukan? Tuan ketiga Wewi bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Itu terlalu cepat. Mengapa ini terlalu cepat? Zhou Tianheo bertanya dengan bingung. Saya pikir Tuan Chen bergerak terlalu cepat. Tuan ketiga Wewi mengerutkan alisnya. Kita seharusnya bisa mendominasi pasar paling lama lima atau tiga tahun. Namun, dia masih terburu-buru melakukan hal-hal seolah-olah tidak ada hari esok. Itu akan membuat fondasi kita goyah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kecuali Tuan Chen terburu-buru untuk membangun kendali karena dia harus menghadapi musuh dalam waktu setengah tahun. Tuan ketiga Wewi berkata saat kesadaran muncul di matanya. Tetapi melawan siapa? Mungkinkah ada orang lain di wilayah Jiangbei yang akan menjadi ancaman baginya? Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di benaknya. Memikirkan nama pria itu membuat Tuan ketiga Wewi menggigil ketakutan. Jika Tuan Chen benar-benar akan melakukannya, melawannya, bentrokan mereka pasti akan membawa kekacauan ke seluruh wilayah Jiangbei. Karena orang yang ada di pikirannya adalah orang terkaya di wilayah Jiangbei. Chen Fan duduk di kursi anyaman di balkon lantai tiga. Dia melihat kekejauhan sementara jarinya bergerak bolak-balik melintasi meja kopi di depannya. Air Spirit Ki hanyalah taktik yang bisa dia buang dengan mudah, namun itu membuat seluruh wilayah Jiangbei bersemangat. Dia punya banyak trik seperti ini menyingsingkan lengan bajunya. Sen Junwen, ku harap kamu siap. Aku telah menghabiskan setengah tahun fokus pada kultifasiku, dan akhirnya aku bisa mengalihkan perhatianku padamu dan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Pikir Chen Fan pada dirinya sendiri sementara senyuman menakutkan muncul di wajahnya. Dalam kehidupan terakhirku, kamu telah mengalahkanku dan mendorongku hingga ke kaki terakhirku. Setelah aku jatuh dari kasih karunia, aku hanya bisa memandangmu seperti anjing jalanan yang terluka. Kali ini, aku akan membalas kerugian yang telah kamu lakukan padaku dengan cara yang sama. Ya dot aku akan memulai operasi dengan bisnis keluargamu. Chen Fan terlahir kembali pada pertengahan Januari tahun 2008, pada saat itu, semester pertamanya hampir berakhir. Akhir-akhir ini, dia bersekolah seperti siswa SMA pada umumnya dan kebanyakan menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang dia lihat adalah Bibi Tang yang datang berkunjung dan sesekali menginap di mansion. Chen Fan memastikan bahwa dia menyalakan arah pengumpulan roh hanya setelah Bibi Tang tertidur. Setiap kali Bibi Tang bermalam di mansion, dia selalu merasa seperti orang yang benar-benar baru keesokan paginya, penuh energi. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya adalah diisi ulang semalaman. Sementara itu, dia mengira itu adalah efek tinggal di puncak gunung. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk menanyakan penyebab perasaan menyegarkannya kepada Chen Fan. Setiap kali Jiang Churan bertemu Chen Fan, Chen Fan tahu dia ingin bertanya tentang mansion dan keluarga Wei. Tapi dia terlalu malu untuk mengajukan pertanyaan. Saat liburan musim dingin semakin dekat, suasana hati semua orang menjadi lebih cerah, dan mereka mulai membicarakan rencana perjalanan mereka. Meskipun semester belum berakhir, mereka telah menyelesaikan ujian tiruan pertama, dan oleh karena itu para guru tidak keberatan siswanya terganggu oleh rencana liburan mereka. Setelah sekolah selesai, Jiang Churan dan Su Rongfei mendatangi Chen Fan. Keluar, Chen Fan terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Tentu saja, ini minggu terakhir sebelum liburan musim dingin. Semua orang akan kembali ke kampung halamannya, dan kita tidak akan bertemu sampai tahun depan. Su Rongfei berkata dengan suara musik sambil mengibaskan bulu matanya. Kita mau kemana? Bolehkah aku ikut denganmu? Jiang Tan Kiu bertanya dengan penuh harap. Saya telah mendengar bahwa kota Kinsui membuka resor tepi danau baru. Kata Su Rongfei dengan kepala sedikit dimiringkan ke satu sisi seperti anak anjing. Ah benar, aku juga pernah mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa pembangunan resor ini menghabiskan biaya lebih dari 100 juta. Sungguh gila di dalamnya. Seru Jiang Tan Kiu, pacarku, Xiao Qian, selalu ingin menghabiskan akhir pekan di sana, tapi harga untuk satu malam saja terlalu mahal bagiku. Ayo pergi, Chen Fan. Lagi pula kami hanya akan tinggal di sana selama beberapa hari. Siat Jiang Tan Kiu. Baik, melihat tatapan penuh harap Su Rongfei, Chen Fan tiba-tiba merasa tidak enak karena meninggalkannya selama tiga bulan tanpa sepatah katapun. Alasan terbaik yang disengaja, dia setuju. Luar biasa, senyum gembira muncul di wajahnya. Jiang Curan menyaksikan pertukaran keduanya dengan tenang saat rasa cemburu muncul di dalam dirinya. Huh, suatu hari, aku akan membuatmu membayar. Dia mendengus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.